Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang nanti bermanfaat Yang kedua kalinya salawat serta salam mari kita hadurkan kepada junjungan Nabi Besar, Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam dan keluarga sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang selalu istiqomah di jalan beliau hingga akhir hayat nanti Sandriwadi boarding SMP Muhammadah Imam Suwato yang saya hormati dan saya banggakan mohon maaf tadi sedikit terlambat tapi saya sudah konfirmasi sama Uswarda tadi siang karena Pak Budut tiap paginya dan sore itu adalah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab ternak teri nganter anak nganter nganter istri dulu makanya tadi hujan lima menit dari rumah sampai disini Alhamdulillahirrahmanirrahim belum terlambat Sandriwadi boarding SMP Muhammadah Imam Suwato yang saya hormati dan saya banggakan puji syukur kepada Allah kita sudah melewati di bulan Ramadan ini bulan ke-8 dengan keadaan sehat balafiat tanpa suatu kendala apapun ini patut kita syukuri bersama-sama kita bayangkan saudara-saudara kita kita tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan kita artinya saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit sedang belum bisa menjalankan puasa karena sakit kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan bulan Ramadan dengan sehat tanpa kendala apapun jadi patut kita kita syukuri di kesempatan sore hari ini Pak Budut hanya menyampaikan kultum kultum kuliah 7 menit Insya Allah tidak lebih Insya Allah tidak lebih Insya Allah Insya Allah tidak lebih dari 7 menit lah pada kesempatan sore hari ini Pak Budut ingin menyampaikan sebuah tema tentang bersyukur ya tentang bersyukur lah bersyukur disini ada beberapa hal yang saya akan sampaikan salah satunya lewat kesempatan yang singkat ini saya menyampaikan pentingnya rasa syukur kepada Allah SWT salah satunya berbunyi seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada orang mu'min sejati jika ia mendapatkan kesenangan ia akan bersyukur dan itu baik baginya jika ia tertimpa sebuah kesusahan atau masalah ia harus bersabar dan itu baik baginya seorang muslim sejati akan selalu melibatkan Allah dalam setiap perkaranya jadi seorang muslim sejati akan melibatkan Allah dalam situasi apapun baik duka maupun maupun suka saya ulangi baik duka maupun suka pastinya kalau kita duka atau kesusahan pasti kita akan selalu mengingat kepada Allah salah satu contoh kalaupun ada yang sakit itu selalu apa yang diucapkan Ya Allah Ya Allah berikan aku kesembuhan biasanya seperti itu akan mengingat terus tetapi jangan lupa ketika kita diberi kesusahan mohon maaf ketika kita diberi kesenangan jangan lupakan Allah terkadang kita lalai ketika kita mendapatkan kegembiraan kita akan akan lalai nah itu adalah wujud bersyukur dalam keadaan apapun ya jadi ketika kita baru diuji oleh Allah dengan sebuah kesusahan dan kekembiraan poinnya kita harus selalu bersyukur dan mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya di kesempatan bulan Ramadan bulan kedelapan bulan yang penuh rahmat dan ampunan mari kita semua berlomba-lomba untuk mencari pahalanya ya berlomba-lomba untuk mencari pahalanya Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan berpuasa tahun ini ya jadi kita enggak tahu tahun depan apakah kita masih bisa menemui atau menjumpai bulan Ramadan Ramadan jadi wajib kita wajib kita syukuri ya dengan keadaan apa wajib kita syukuri nah salah satunya ini meman bulan Ramadan berpuasa itu tidak hanya mencegah apa haus dan dan lapar saja tidak mencegah haus dan dan lapar saja tetapi di bulan Ramadan kalian bisa mengamalkan hal-hal yang positif supaya menambah pahala kita di bulan bulan Ramadan ya jadi hanya tidak hanya sekedar menahan apa haus dan lapar saja tapi mengamal amalan amalan yang lain yang menambah pahalanya santriwati yang saya banggakan dan saya cintai ada hal berikut yang saya sampaikan ketika kita puasa itu kita harus puasa semuanya maksudnya apa kita harus puasa mata kita harus puasa mulut kita harus puasa telinga ya tadi di awal sudah saya sampaikan bukan hanya mencegah atau menahan haus dan lapar jadi mata telinga mulut kita itu juga ikut ber berpuasa maksudnya apa satu contoh mata ikut berpuasa kita gunakan melihat hal-hal yang hal-hal yang baik apa gunanya telinga untuk mendengar jadi kita mendengar juga hal-hal yang yang baik yang ketiga mulut ya kita gunakan mulut kita berbicara hal-hal yang yang baik jadi berpuasa itu bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar tetapi juga kita menggunakan hal-hal yang positif panca indera kita diantaranya ada mata ada telinga lalu ada mulut jadi kita gunakan ketika ketika panca indera sebut dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat semoga amal-amalan di bulan Ramadan pada hari ke-8 amalan kita diterima oleh Allah s.w.t dan yang terakhir kalinya pada kesempatan sore yang berbahagia ini sekali lagi kita harus bersyukur kepada Allah s.w.t Allah dengan dengan syukur kita kita diberikan kesehatan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan bulan Ramadan dari awal sampai akhir nanti dalam keadaan sehat tanpa suatu kendala apapun yang terakhir kalinya saya memohon maaf kepada Sandriwadi Bodeng SMP Muhammad Diyahimang Suwodo sedikit saja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat kalaupun ada salah kata salah ucap dari pribadi saya saya mohon maaf yang sebesar besarnya terima kasih kepada Sandriwadi Bodeng SMP Muhammad Diyahimang Suwodo mohon maaf terima kasih bila itofiq walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh